Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo Di episode-episode Ada kesini ectron di video kali ini Saya mau bikin ini guys, request guys Ada yang request Dari teman kita Boss Mahendra Dia request cara bikin pipi disini Saya belum pernah pengalaman sebenarnya bikin pipi Makanya ini saya coba dulu bikin Satu Nah ini Lumayan sih jadinya Jadi gini guys Tapi ini kecil ya guys, karena ini NMR71 itu Isuzu giga itu Ininya itu pendek ya dia Makanya nanti ditaruhnya di sebelah sini Oke gimana caranya guys Stay tune guys Kita pake Apa namanya paralon yang tipis ya Ini buat membentuk sebenernya Buat membentuk dia disini nih Ini kita bakar dulu Ini kita bakar dulu guys Ini cuma buat bentuk sini doang nih lengkungannya Nanti ini buat kita cetak guys Ini lengkungannya kita pasin sama ini Tunggu dia keras Kita rapetin Tapi ini panas ya guys Kalau bisa pake kain ya Nah kalau udah ngelengkung gini Ini cuma buat nyetak di paralonnya aja guys Nah kalau udah ngepas lengkung begini Disitu ini kita cetak di Paralon ini guys Ini buat bagian dalemnya ya Nah ini kita cetak disini guys Nah ini kita ambil bagian dalemnya Maksudnya di Di apa namanya Di Dikasih pensil Ini buat dalemnya Nah ini cuma ngambil buat sebelah sininya aja Buat ngelengkunginnya dia disitu Nah kalau Kalau udah seperti ini Ini tinggal kita gambar aja Polanya Jadi kita ambil kesini Karena dia posisinya gini ya Kan dia miring ya Kita ambil kesini guys Kita ambil kesini Ini agak tinggi Agak besar atau kecil juga boleh Tapi besar sih kalau bisa Ini kita ambil kesini Sebenarnya yang akan jadi patokan kita tuh yang ininya Karena ini yang akan kita tempel Di Paralon skin Segini gini Nanti disesuaikan sama dia Nah ini abis selesai ini baru kita potong Kita potongnya itu pake gergaji U Kalau gak ada gergaji U ya kita potong Pake gergaji biasa nih kita potong Sebelah sini Sebelah sini Sama sebelah sini Nanti yang bagian dalemnya itu kita kikis Pakai Apa Pakai amplas juga bisa Atau kalau udah ada yang punya gerginda mini Ya gerginda mini Kalau belum ada Teman-teman belum punya gergaji U ya Itu baru kita bikin pake itu Nah kebetulan saya udah ada cetakannya Sebenernya sih Awalnya juga saya seperti ini Terus saya cetak jadi kayak gini Jadi sama aja sih sebenernya Itu pun saya nyetaknya sama kayak gitu juga prosesnya Tapi ini lebih kecil ya Maksudnya bagian sininya itu saya kecil Karena ini Ini buat yang sebelah sini Yang kecil ini buat sebelah sini Yang besar Yang panjang ini buat Kesini Nah dia posisi begini guys Gitu Ini bisa kita Kita potong juga Ini juga awalnya saya seperti itu juga Ini bisa kita potong Nah nih posisinya segini nih Ini saya potong Karena saya ambil cuma yang sebelah sini nya doang Ini saya potong nih guys Gitu Ini saya ambil sebelah sini nya aja Ini saya cetak dari awalnya juga saya bikinnya gitu Oke guys ini saya potong dulu ya guys Buat barengin sama dia nya nih guys Oke stay tune guys Saya potong guys Dipasin kesini guys Ini ke sebelah kanan ke sebelah kiri dia sama ya guys Karena ininya sama Miringnya tuh Sama Ke kanan ke kiri sama Ini kan masih Terlalu panjang ya Karena kan nanti disini ada pintu ya Buat buka pintunya tuh Nah ini biasanya saya kecilin itu Makanya Bentuknya pada akhirnya Jadinya seperti ini Kalau teman-teman mau bikin Dipasin dulu Maksudnya Apa nih Salahnya saya sih Pintunya belum dipasang Tapi seandainya udah dipasang pun Tinggal kita kurang-kurangin yang sebelah sini Karena Yang ditempel tuh sebelah sini ya Bukan sebelah sini Ini bisa kita kecilin lagi Kalau Mati buat pos udah dipasang Terus Pintu tuh Bisa dibuka Ini bisa kita kurangin sebelah sini Mana cara saya itu Awal pertama tuh Kalau udah jadi satu Terus bikin lagi Itu biar ukurannya sama sama ini Ini saya Kasih lem besi guys Saya tempel Saya kasih lem besi Sedikit aja guys Di bagian dalamnya deh Biasanya sih Ini bisa dipasin Karena ini udah Apa namanya Ini ngepasin sama ini ya Ini saya kasih lem besi Sedikit Sedikit Jangan baik pak Jangan baik pak Sedikit aja Gitu Udah dikasih lem besi Baru kita Samain ukurannya Pakai gerinda mini Tadi tuh Atau Apa teman-teman bisa Apa namanya Bisa pake ini Bisa juga pake Ini Ini bikin ya guys Bisa pake ini Bisa pake ini Tapi karena saya ada ini Saya pake ini Ini kita ngepasin aja guys Ukurannya Disamain sama yang disini Tapi sebelum kalian Bikin awal pertama Yang kita bikin satu dulu Kalau udah bikin dua Tinggal kita Caranya sama kayak gitu Ini kita pasin aja Ini saya pause dulu ya guys Ini agak 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 lama Karena durasi ya guys Oke guys Ticin guys Kayak gini Ini udah rata semua Bukanya tinggal pake cutter aja guys Ini kebelah dua Nanti tinggal kita pasang ininya guys Ini ukurannya disamain sama ini ya Maksudnya Apa diukur dulu Terus diiniin Kalau enggak sama-sama ini juga Tapi Apa namanya Bikin ini tuh biasanya Ini Ini Sekitar dua sentian lah Nanti posisi di atas ini guys Oke guys Ini saya lembisi dulu guys Nanti kita Berapa namanya Rata aja di atas Pake gerindam ini ya guys Eh gerindam ini Oke Itu tadi tuh Yang tadi tuh Alat yang tadi tuh guys Oke Ini udah dipasang Tinggal yang Sebelah sini Ini posisinya sama ya guys Kanan kiri itu sama Oh jatuh Nah Bentuknya sepertinya guys Sama kayak tadi guys Ini tinggal kita pasin aja sih Kita pasin aja disini nih Kalau mau Kelihatan cakep lagi nanti Dikasih lagi satu nih Sama kayak gini nih Di tengah sini nih guys Ini Jadi ada tiga nih Bolongan buat angin-anggin pipinya nih Kalau misalkan ininya sih Tinggal kita bentuk aja Maka gini-anggin ini tadi Ini saya bentuk dulu ya guys Paling tinggal ininya aja Kita papas Ini kita papas Ini kita rapiin aja sih sedikitnya Kalau ini imaginasi Temen-temen aja ya Maksudnya Memang ratainnya gimana Oke guys Ini saya ratain dulu ya guys Saya rapihin ya Nanti variasi Kalau temen-temen mau bikin Tambah satu lagi disini Bisa Jadi ada tiga gitu Angin-angin Kalau dua juga bisa Tapi ini buat contoh aja sih sebenernya ya Buat apa Contoh lah Nanti mungkin saya Nanti saya kasih satu lagi Jadi tiga Tinggal lihat Kita tampil aja disini guys Posisinya guys Kita harus pasin dulu Ini kita denger tempel aja guys Nanti ini bisa dibuka kok Buat ngepasin aja Biar keliatan cantik Kalau itu nanti tinggal kita ampas juga bisa Seperti itu guys Seperti itu guys Request yang bikin pipi Yang minta bikin pipi Buat samping sininya nih Temen-temen Punya ide Atau ini sendirilah Maksudnya punya Punya kreasi sendiri Caranya gimana Tinggal di Apa namanya Tinggal di Dimainkan aja disininya Ide kreatifnya Oke guys Itu guys Cara buat pipi Cara buat pipi Ada juga sih Iya tapi pipi Cara buat pipi di miniatur truk Giga ya Karena ini dia kecil ya Kalau kantor kan dia panjang ya Kita bisa enak maininnya Bisa panjang gitu Tapi karena dia pendek Sebelah sininya Paling Kemungkinan besar ya Paling cuma bikin Tapi caranya sama Mesti kalau mau bikin panjang juga Caranya ya kayak gini juga Pertama dibakar dulu Buat bikin pola Berdalamnya tuh Abis itu baru bikin pola sininya Oke itu aja guys Video sedikit tutorial dari saya Request ini dari temen saya Dari Sahabat kita Pecinta miniatur Yang ingin mulai Atau yang sudah mulai Atau mungkin yang sudah Punya banyak Dan sudah banyak fansnya Atau yang sudah mungkin yang Apa Bahkan mungkin sudah ada yang jualan gitu ya Tapi Untuk sementara saya belum Belum apa Belum Belum Kepikiran buat Buat apa Buat jualan sih ya Kalau request Ada Ada temen-temen yang request Cuma Untuk sementara waktu Tapi nanti saya bikinin kok Nanti saya bikinin Ada yang request Kabinnya aja Terus ada yang request ininya Tapi nanti saya bikinin Cuma Mungkin Saya pengen Ini selesai dulu nih Ini selesai dulu nih Semua Baru nanti saya mulai Apa namanya Mulai bikin Cuma ini amatir ya guys Maksudnya Saya bukan profesional Karena ini baru Baru pertama lah Eh bukan pertama Ini track yang ketiga malah Yang kedua yang biru itu Yang pertama itu yang tripek itu kemarin Tadi di video saya kok Oke guys Itu aja guys Kebanyakan Gue ngoceh Apa ya Kata-kata mutiara ya guys Oh ini saya habis bikin ini guys Perseneling tuh guys Sama Rem tangannya Posisinya nanti Di dalam ya guys Kata-kata mutiara Dia saya di video ini Mutiara Ya mutiara lah Gak apa-apa Mutiara itu bagus Ketika kita Sudah mulai Merasa Lelah Dengan Masalah yang kita Adapi Atau Cobaan yang kita Adapi Tetaplah beribadah Dan tetaplah berdoa Dan jangan lupa Tidur guys Karena tidur itu Mengistirahatkan Sejenak Pikiran Hati Dan badan kita Insya Allah Kalau pikiran kita Sudah fresh Setelah bangun tidur Kita tetap beribadah Kita tetap berdoa Dan kita tetap berusaha Untuk Untuk mencari solusi Dari masalah kita Tuhan akan memberikan jalan Dan yakin Bahwa Tuhan Akan memberikan jalan Dan jalan Tuhan itu Bisa datang dari mana saja Yang penting Yang penting Kita yakin Kita yakin guys Itu aja dulu Yakin aja dulu Setelah kita yakin Itu pasti akan ada langkah-langkah Selanjutnya yang Tidak diduga-duga Dan itu Biasanya Dan bukan biasanya Dan itu adalah jalan dari Tuhan Saya Elmo Dari channel Amatir Hobi RC Dan miniatur Truck Dengan modal Sedikit Wassalam Sampai jumpa